Intro Hari ini kami melaksanakan patroli karena menjelang long weekend Otomatis masyarakat pun banyak yang akan berlibur Karena memang long weekend, adanya kenaikan volume kendaraan Maka kemungkinan juga adanya pelanggar-pelanggar yang dilakukan oleh pengguna jalan ini Untuk kendirapan kita ini ada satu pelanggar itu mobil yang berkuatan lebih Ya, walaupun mobil ini menggunakan tanda sebetiga, maaf, tapi tiga sedikit rupanya tidak diperhubungkan. Karena ini jelas, itu dihubungkan. Ya, ada si mesenka-nya. Dibawa dulu ya, Pak, ya. Ini apaan nih, Pak? Ban semua. Bapak tahu kenapa kita berhenti? Saya cuma melanggar ini aja, Pak, muatan, Bu. Cuman gitu? Ya, enggak tahu ya, tapi tahu saya sih muatan memang biasa gitu. Berarti Bapak sadar ya? Iya. Tahu. Cuma emang saya kan namanya pulih gitu kan. Situ kan yang membawa. Iya. Situ yang tahu di lapangan dan di jalanan akibat kalau terjadi sesuatu, ucapan contohnya, itu di lagu 2 aja untuk jalanan. Jadi, kapasitas muatan dengan gaya akibatnya itu dengarkan kekuatan tersebut, ucapan contohnya, itu menggayakan diri Anda dan orang lain. Dan dia juga sebetulnya tahu muatan yang dibawanya ini melebihi dari kapasitas. Biasanya buat bawa apa aja muatannya? Bawa ini aja. Oh, tetap ban ini? Iya, kan. Tentu gitu. Kalau lagi sedikit ya sedikit. Yang nyuruh bawa sampai segininya siapa? Kalau yang nyuruh sih nggak ada. Kita mahat-mahat aja, Bu. Kita sih sadar memang muatan terlalu tinggi gitu kan. Ya, buat usaha anak ini lah. Yang dari situ kan bilang bahaya. Berarti situ tahu bahwa mobil yang kamu bawa ini membahayakan. Membahayakan orang lain. Makanya kamu ngasih tanda itu, kan gitu kan majanya. Terus satu hal lagi, jangan sampai pemuatan itu diatur tata caranya. Jangan sampai menghalangi pandangan sepion kanan giri. Apabila mendahuli pendaraan kanan giri, itu encik tidak akan tahu ya. Kita kira sebetulnya. Apa efeknya yang mereka lakukan sangat berisiko kepada pengendara jalan lainnya? Tandainya Bapak nih, pada saat seperti orang yang di belakang, bagaimana perasaan? Iya, iya, iya. Iya kan? Keselamatan orang lain itu. Karena itu membahayakan. Gak apa-apa, ini kan tujuhnya kita ngasih tahu Bapak yang benarnya apa. Baik, silahkan si tasnya aja. Iya, gak apa-apa. Lain kali jangan diulangin. Silahkan di tanda tangan dulu. Juta, juta, Pak. Hah? Kenapa? Lari 8. Halo? Bapak sering ngeliat. Halo, ngeliat sih. Di TV-TV, sudah sering. Oh, gitu. Kenapa takut? Nanti di senter. Oh, seharusnya kalau pengemudi ini pernah menonton program 8-6, seharusnya mengetahui tentang tata cara berlalu intas yang baik dan benar. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Insya Allah, Bu. Oke. Terima kasih ya. Tiap-ti di jalan. Dan tidak lama dari itu kami menemukan satu buah mobil box sedang berhenti di bahu jalan. Coba nih. Dan tidak lama dari itu kami menemukan satu buah mobil box sedang berhenti di bahu jalan. Coba nih. Coba. Bapak sendirian. Sendirian. Oh. Banyak. Ternyata alat dokrek yang dimiliki pengemudi ini tidak sesuai dengan kendaraannya. Kalau dipaksankan itu cuma satu kondisinya, gak memungkinkan ambruk ke sana, berisiko terlalu tinggi. Tapi penting di tubuh dulu ya. Saya panggilin di bantuan jatuh markanya ya. Tunggu sebentar jika datang ya. Oke. Tapi Bapak sebelum berangkap ini udah dicek dulu gak? Sudah. Terus? Terus semua. Terus? Jadi gak panas karena nyampe kiri ini. Tadi pas Bapak mau bawa gak ada masalah apa-apa? Gak ada. Pas di tengah jalan aja tiba-tiba gitu. Gak ada yang membutuhkan pertolongan dan membantunya. Gak ada yang membutuhkan pertolongan dan membantunya. Bisa naik? Tidak ada yang mencoba. Oke. Oke. Terutama, bannya dilihat masih bagus atau tidak, masih layak atau tidak. Masih banyak ya, Pak. Udah nyampe nanti pas nganter, itu langsung usahain, langsung segera diganti. Iya, langsung, karena nanti bahaya. Apalagi Bapak sendirian ya, lain kali di cek dulu semuanya ya. Hati-hati ya, hati-hati jalan.